Pemirsa anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukito, meminta seluruh kader Nasdem aktif memerangi hoax atau kabar bohong dengan menyebarkan kebenaran. Langkah itu perlu dilakukan secara masif, guna membendung kampanye hitam yang menyudutkan pasangan calon nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin. Enggar Tiasto mengatakan banyak kabar bohong yang dijadikan sebagai komoditas politik untuk menyerang calon presiden petahana Jokowi. Padahal Jokowi sangat berprestasi membangun Indonesia dengan berbagai karya-karya nyata, baik di Pulau Jawa hingga di daerah perbatasan. Tugasnya kader Nasdem adalah untuk juga menjelaskan apa yang benar. Bukan black campaign, tetapi ceritakan yang benar, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Dan jangan percaya kepada berita hoax. Jadi itulah tugas dari seluruh kader-kader partena.